Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di, hanya di, hanya di, dan hanya di, E-Smart TV. Polres Tabes Bandung kembali ganjar penghargaan untuk anggota terbaiknya. Dalam upacara yang berlangsung di halaman kantor Polres Tabes Bandung Jalan Berdeka Kota Baduk ini, bertujuan untuk memberikan reward and punishment kepada para anggota yang berprestasi. Dalam upacara ini, Kapolres Tabes Bandung memberikan penghargaan kepada para anggota Polri yang berprestasi dalam menjalankan tugas pokok maupun prestasi di bidang yang lainnya. Bertepat Kamis 17 Januari 2019, upacara pemberian reward and punishment ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tabes Bandung dan dihadiri oleh semua anggota beserta staff dan jajarannya. Ya, hari ini kita bersamaan dengan upacara bendera rutin bulanan tiap tanggal 17 digabung dengan pemberian reward and punishment. Terutama kalau yang memberikan penghargaan, diberikan kepada anggota-anggota yang berprestasi, baik dalam pelaksanaan tugas pokoknya maupun di bidang lain. Salah satunya adalah olahraga. Kebetulan Polri Stabes Bandung memiliki tim sepak bola, namanya PFC, Polri Stabes Football Club, dan telah menjuarai kejuaran sepak bola Piala Forkom Pindakkap. Ini sebagai bukti bahwa Polri Stabes Bandung di samping tugas-tugas pokok juga memberikan ruang kepada anggota untuk berolahraga bahkan berprestasi. Penghargaan yang diberikan kepada klub sepak bola PFC diberikan atas gelar juara Piala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkop Pindakkap dalam rangka meningkatkan sepak bola di kota Bandung. Dalam hal ini ada kegiatan terkait dengan undangan untuk khusus perlombaan sepak bola, undangan dari Dispora, kota Bandung, yaitu masalah kegiatan sepak bola di lapangan lodaya. Untuk harapan kedepannya, kami dari Pores, kota Bandung, untuk meningkatkan prestasi ini, artinya menggiatkan latihan lebih baik lagi, karena suatu saat untuk ke depan apabila ada kegiatan, perlombaan atau undangan yang sifatnya terkait dengan masalah prestasi olahraga, kami siap untuk melaksanakan kegiatan ini dengan lebih giat lagi. Dengan dilaksanakannya upacara pemberian penghargaan ini, diharapkan bisa memotivasi para anggota yang lain untuk lebih berprestasi, khususnya di bidang berolahraga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan ISMAT TV, mengabarkan.